Ikhwata al-Iman, jama'a sholat subuh, serta pendengar Radio Ma'ad bin Jabal dan pemirsa Mu'ad Channel di mana saja anda berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur khadirat Allah SWT. Kita memajan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Di subuh yang berbahagia ini, selepas kita melaksanakan sholat secara berjama'a, kembali bersama Al-Ustadz Abu Qudama Zizin Zainal Mursalin Al-Sihafidhullah Ta'ala. Kita akan menyimak dan mendengarkan, serta mengikuti lanjutan kajian tafsir al-Muyasar yang sempat terpending karena ibadah Ramadan yang kita lakukan. Dan di bulan syawal ini merupakan kajian perdana dari kajian tafsir al-Muyasar kita. Ikhwata al-Iman yang dirahmati Allah SWT, Ada pun pembahasan tafsir al-Muyasar di pagi ini memasuki ayat ke-54 dan seterusnya dari surat Hud. Dari surat Hud, dari ayat ke-54, kita akan dengarkan penjelasan dari Al-Ustadz. Dan sebagaimana biasa, di akhir pembahasan kami berikan kesempatan bagi jama'a, Serta pendengar di rumah, mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat 0852-55-500-943. Ada pun layanan telepon di 0811-40943. Baiklah, Saudara Qasiman dan Saakidah yang dirahmati Allah SWT, Mari kita menyimak pembahasan tafsir al-Muyasar yang akan disampaikan Al-Ustadz selanjutnya pada Al-Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'ad, alhamdulillah, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita sekalian kembali diberikan taufiq oleh Allah SWT Untuk kembali bersama-sama mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah SWT Dari kajian tafsir al-Muyasar dan bi'idnillahi wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian dari surat Hud Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Dari kajian ayat yang kelima puluh Telah kita bahas sekilas tentang dakwah Nabi Hud alaihi salam Dan Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah SWT Kepada kaumnya, kepada kaum ad yang pertama Karena disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala Bahwa disana ada kaum ad yang pertama yang diutus kepada mereka Nabi Hud Dan kemudian ada kaum ad yang kedua yang diutus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salam Hud ibn Abdillah, ibn Rabah, ibn Khalud, ibn Ad Sehingga ad ini adalah dinisbatkan kepada kakek ketiga dari Nabi Hud Anak cucunya dinamakan dengan kaum ad Di dalam Al-Quran mereka dinamakan juga dengan kaum al-Ahqaf Ya karena mereka tinggal di gurun pasir Ya di kawasan yang banyak Apa namanya Didapatkan padang pasir yang sangat luas Saat ini terletak di bagian Tenggara Jazirah Arab Di sebuah kawasan yang saat ini dikenal dengan nama Ar-Rub'ul Khali Ya sebuah kawasan Pertambangan minyak terbesar di Saudi Arabia Ya dan mungkin adalah minyak yang dihasilkan itu juga adalah Fosil-fosil dari kaum ad Ya Maka Nabi Hud Kemudian diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka untuk memberikan petunjuk Kepada kaum ad dengan mendakwahi mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ila adin akhahum huda Dan kepada kaum ad Kami utus Nabi Hud Yang mendakwahkan tauhid Sehingga Nabi Hud mengatakan Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh Wahai kaumku Tidak ada Sesembahan yang berhak untuk kalian ibadahi Selain daripada Allah Azza wa Jal Nabi Hud Kemudian mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Memerintahkan Mereka untuk banyak beristighfar kepada Allah Dari dosa dan kesalahan yang mereka lakukan Tetapi kemudian Nabi Hud Dengan berbagai mu'jizat Yang dibawa oleh beliau Dan penjelasan yang nyata Namun kemudian mendapatkan penolakan Walaupun mu'jizat Nabi Hud Ya Hanya disebutkan secara global Apabila kita bertanya Apa mu'jizat Nabi Hud Siapa yang tahu Apa mu'jizat Nabi Hud Kita ketahui bahwasannya Di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukharia dan Imam Muslim Dari hadis Abu Hurairah Bahwa Nabi Al-Sulatu wa Sallam Beliau bersabda Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah Azzawajal Kecuali dibekali oleh Allah Dengan mu'jizat Yang luar biasa Yang dengan mu'jizat itu Manusia akan beriman kepadanya Jadi sebuah kemampuan luar biasa Yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain Jadi setiap Nabi Mesti memiliki mu'jizat Yang menjadi pertanyaan adalah Apa mu'jizat dari Nabi Hud Hadis yang disebutkan oleh Imam Bukharia dan Imam Muslim Tadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita dapat memahaminya secara global Kita harus meyakini Bahwa tidak ada seorang Nabi pun Kecuali beliau memiliki mu'jizat Hanya saja sebagian dari mu'jizat Para Nabi dan Rasul tersebut Ada yang disebutkan oleh Allah Secara rinci Apa saja mu'jizat yang dimiliki oleh Para Nabi dan Rasul tersebut Seperti misalnya mu'jizat Dari Nabi Isa Nabi Salih Mu'jizat dari Nabi Musa Disebutkan oleh Allah SWT Bentuk-bentuknya Tetapi sebagian Para Nabi dan Rasul Tidak disebutkan Apa bentuk mu'jizat yang dimilikinya Seperti misalnya Mu'jizat Nabi Ilyas Mu'jizat Nabi Ilyasa Apa mu'jizatnya Tidak disebutkan di dalam Al-Quran Dan tidak pula disebutkan dalam Sunnah Maka apabila tidak disebutkan di dalam Al-Quran Dan Sunnah Nabi AS Maka tidak seyogianya bagi kita sekalian Untuk Berusaha Mencari misteri dibalik Apa namanya Mu'jizat tersebut Atau mencari tahu Apa sebenarnya mu'jizat yang Allah berikan kepada mereka Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Musyatibi Rahimahullah Di dalam kitab beliau Al-Mu'afaqat Beliau mengatakan Kullu mas'alatin layan bani alaiha amalun Falhawdu fiha hawdun fima layadullu ala istihsanihi dalilun syari'i Setiap masalah yang tidak memiliki konsekuensi amalan Maka Mengkaji dan mendalami masalah itu Merupakan sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh syari'an Jadi sekarang misalnya kita mengetahui Apa mu'jizat daripada Nabi Ilyasa Katakanlah kita tahu Sampai misalnya Kita mengetahui Jenis mu'jizat dari Nabi Ilyasa itu seperti apa Lantas kemudian apa konsekuensinya dengan kita Adakah kemudian kita Yang harus kita lakukan berkenaan dengan mu'jizat Yang tersebut kan tidak ada Maka kita tidak perlu kemudian mencari tahu Apa mu'jizat daripada Nabi Ilyasa Atau Nabi Ilyas Sehingga kemudian kita Dapat mengetahuinya secara Hanya sebagai Pengetahuan ilmiah belaka Maka demikian pula dengan Mu'jizat Nabi Hud Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyebutkan apa saja rincian Mu'jizat dari Nabi Hud Tetapi yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan Mu'jizat kepada Nabi Hud Bahkan bukan hanya satu mu'jizat Nabi Hud memiliki banyak mu'jizat Dan itu diisyaratkan di dalam surat Hud Ayat yang kelima puluh sembilan Nanti akan kita bahas Dan itulah kaum ad Yang telah menolak Ayat-ayat Mereka Ayat jama dari ayah Yang artinya mu'jizat Jadi mu'jizatnya sangat banyak Tapi tidak disebutkan Apakah tongkat berubah menjadi Ular Atau ada untak yang keluar dari gunung Sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Saleh Tapi yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman bahwa Nabi Hud Memiliki banyak mu'jizat Dan sebagian ulama Tafsir Di antaranya adalah Ibnu Di antaranya adalah Ibnu Ashur Di dalam tafsir Beliau menyebutkan Bahwa semoga saja Bahwa mu'jizat yang Allah berikan Kepada Nabi Hud adalah Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan Melalui lisan Nabi Hud Bahwa Allah akan memberikan Kenikmatan yang sangat banyak Kepada kaum adji Kalau mereka beriman Itulah yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kemudian Kaum ad menustakkan Nabi Hud Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ila adin akhahum huda Kaala ya qawmi Ya qawmi Abudullaha Ma lakum In ilahin Guayruh In antum Inla muftarun Ya qawmi La as'alukum Aleyhi ajra In ajriya Ila ala Aladhi Fatarani Afala ta'quilun Ini adalah jawaban Dari kaum Nabi Hud Mereka mengatakan Wahai Hud Engkau tidak mendatangkan Suatu penjelasan Yang gamblang kepada kami Dan kami tidak akan pernah Meninggalkan Tuhan-Tuhan kami Karena sekedar mengikuti Perkataanmu Dan kami tidak pernah Akan beriman Kepada apa yang kamu katakan Ya Kemudian Di ayat yang kelima puluh empat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sebelum kita lanjutkan Kita Dengarkan terlebih dahulu Tilawah dari Abu Khair Yang akan baca Ayat yang kelima puluh Sampai ayat lima puluh lima Dari surat Hud Al-Fatihah 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 Ini masih dari rangkaian jawaban kaum ad terhadap Nabi mereka yaitu Hud alaihissalam Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian dari sembahan kami telah menimpakkan penyakit kegilaan atas dirimu Jadi selain mereka menolak dakwah Nabi Hud Mereka kemudian menampakkan pembangkangan mereka Mereka mengatakan kami tidak memandang apa yang kalian katakan Kecuali kami menduga bahwasannya kamu ini gila Akibat apa? Akibat karena Tuhan-Tuhan kami telah menimpakkan penyakit kegilaan kepadamu Wahi Hud Karena engkau telah menghina mereka Itu pun mereka mengatakannya Sebagian dari sesembahan kami katanya tidak semuanya Karena kalau semuanya mengutukmu kamu akan mati Hanya sebagian saja dari mereka yang mengutukmu sehingga kemudian engkau gila Di sini kemudian kita lihat bagaimana keteguhan dan kekokohan akidah dari seorang Nabi Ya tidak seperti sebagian dari kita Apabila kita mendapatkan tantangan Atau mendapatkan penekanan Kita dengan sangat mudah berubah Ya bahkan sebagian orang bukan hanya berubah tetapi Juga mundur ke belakang murtad dari agama Allah Azza wa Jal Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sebagian manusia sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Haj Ada yang beribadah kepada Allah di atas satu tepi Apabila dia ditimpa oleh kebaikan dia merasa tenang Apabila ditimpa oleh keburukan maka dia balik ke belakang Ini orang-orang yang maslahi Dia hanya beribadah kepada Allah di saat dia tentram tenang Di saat mendapatkan musibah dia kembali kufur kepada Allah Azza wa Jal Tapi kita lihat bagaimana kekokohan seorang Nabi Ketika Nabi Hud ditolak oleh kaumnya Oleh Al-Ahqaf Ya oleh kaum Ahqaf Mereka mengatakan Inni ushidullaha Wa ushidu anni bari'um mimma tushrikuna min dunih Saksikanlah Ya Beliau mengatakan Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah Wa ushidu dan saksikanlah oleh kalian Anni bari'um mimma tushrikuna min dunih Sesungguhnya Aku berlepas diri Dari apa yang kalian persekutukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya menampakkan Apa namanya Barok Terhadap mereka dan sembahan yang mereka ibadah dari selain Allah Tetapi Nabi Hud alaihi salam menunjukkan kekokohan akidahnya Dan keteguhan keimanannya Beliau mengatakan Fakiduni Ya fakiduni Maka jalankanlah tipu daya kalian semuanya Fakiduni jami'an Sekarang kalian terserah mau apakan aku Kalian mau bunuh aku Kalian mau siksa aku Mau kalian penjarakan aku Mau kalian sihir aku terserah Aku tantang kalian Ini Apa namanya Kekokohan yang sangat luar biasa Jadi ketika kemudian Musuh-musuh dakwah itu sudah sangat jelas Maka tidak ada kata mundur Beliau selain kokoh di dalam Akidahnya Beliau Ya Juga menyampaikan tantangan Fakiduni jami'an Maka keluarkan semua tipu daya kalian Celakakanlah aku oleh kalian Bukan hanya sekedar tantangan kosong Beliau kemudian menantangnya Untuk tidak memberikan tangguh kepada beliau Dan janganlah kamu memberikan tangguh Tangguhan waktu kepada aku Tidak perlu Tunggu Nanti besok Kelusa Bulan depan Tidak Sekarang Ini adalah menunjukkan bagaimana Keyakinan yang sangat luar biasa Dari seorang Nabi Allah Hud Mengapa demikian Disebutkan kemudian Di dalam Ayat Setelahnya Mengapa beliau begitu yakin Karena beliau bertawakal kepada Allah Azza wa Jal Inni tawakkaltu ala Allah Allahi Rabbi Warabbikum Ma min dabatin Illa huwa ahidun binasiatihi Kenapa Karena aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jal Orang yang bertawakal kepada Allah Tidak akan pernah mundur ke belakang Demikian Ikhwan Taliban yang dimuliakan Bismillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya Kami berikan kesempatan Bagi jamaah yang hadir Untuk bertanya seputar Pembahasan atau syariat Islam lainnya Sebelum masuk di kajian tafsir tadi Ada pengantar yang menjelaskan bahwa Hal-hal yang tidak memiliki nilai kegunaan Seyukriahnya tidak usah kita kejar terlebih jauh Dalam fenomena saat ini Orang belajar Dengan aneka rupa pengetahuan Bahkan ditekuni Sampai orang kemudian menjadi guru besar Menjadi profesor di bidang-bidang tertentu Dalam pengamatan saya Kemungkinan kita yang lain Bahwa sebahagian itu sebenarnya Ilmu-ilmu itu kalau kita lihat Dari sisi kegunaannya Tidak terlalu bermampah Bahkan mungkin sia-sia Ada penelitian yang berjudul Misalnya Apa itu Menggali Nilai-nilai Atau menggali Simbol Nenas pada rumah orang Buton Misalnya Ini pertanyaannya Kalau sudah kita tahu Ada bentuk nanas itu bagaimana Itu tidak terlalu banyak Mampahatnya Atau ada penelitian Progmatulada yang menyebut Badik Badik Sebagai simbol budaya Orang Bugis Makassar Ini juga menjadikan beliau Sebagai guru besar Dan banyak lagi yang lain Hampir umur Sebagian kaum muslimin Sebagian besar Dihabiskan Untuk ilmu-ilmu Seperti itu Sementara hal-hal Yang berkenaan dengan syari Terlalu dangkal Itulah sebabnya Saya Apa namanya Mengatakan Mungkin kita ada Memang kesalahan Dalam struktur Keilmuan Yang harus kita kembalikan Mari kita tidak Menghabiskan waktu Untuk belajar Hal-hal yang tidak Ya bukan kita Mengatakan sia-sia Tapi dilihat dari sisi Kemampatan Tidak terlalu banyak Saya ingin Ini di Apa Dijelaskan Lebih Rinci Pandangan ini Supaya bisa Ya saya kira Secara perlahan Bahkan mungkin Cepat Ini tidak terlalu Berlarut-larut Karena sekarang Dalam Kehidupan Dan saya cenderung melihat Itu dananya terlalu besar Penelitian-penelitian Budaya Sosial Yang kalian kita Hanya Hanya mengatakan Kebiasaan Minum kopi Penggali pasir Madura Di tepian sungai Bengawan Solo Begitu saja Penelitian Itu biayanya Sampai Ratusan juta Hanya Meneliti Kebiasaan Minum kopi Penggali pasir Di tepi Sungai Bengawan Solo Ada apa Dengan itu Sekiranya demikian Assalamualaikum 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 Assalamualaikum